Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini memastikan tidak ada lagi yang bakal menghalangi perjalanan Prabowo dalam konsertasi Pilpres 2024 Sehari sebelumnya Prabowo juga telah mengumumkan calon pendampingnya yaitu Gibran Raka Buming Raka Keputusan ini menjadi sorotan Tak lain karena sosok yang dipilih adalah putra sulung Presiden Joko Widodo Tak hanya itu, Gibran saat ini juga berstatus kader PDI berjuangan Kita telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Soal statusnya sebagai kader PDI Perjuangan Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani Kemarin Jumat malam saya sudah komunikasi dengan Pak Puan dan Pak Arsyat Itu jawaban saya Komunikasinya apa Pak? Komunikasinya ya Kamu pamit atau gimana Pak? Sudah-sudah ya Kamu pamit atau gimana itu kemarin itu? Sudah saya komunikasikan Tak hanya status sebagai kader PDIP Arah dukungan Presiden Jokowi Dodo pun menjadi pertanyaan Belakangan isu Jokowi mendukung Prabowo kian menguat seiring keakraban yang ditunjukkan keduanya dalam sejumlah momen Belum lagi Putra Bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat mengaku kagum pada Prabowo Jokowi saat ini masih berstatus kader PDIP yang mau tak mau harus mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung partainya Tapi sebagai Presiden Jokowi menegaskan mendukung semua pasangan calon Pak ada Mbak Puan ada Pak Prabowo Nah kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini Berarti dukung Pak Ganjar dukung Pak Prabowo dukung Pak Anies dukung semuanya untuk kebaikan negara ini Sikap Jokowi ini pun diapresiasi Puan Maharani dan menyebutkan sebagai sikap negarawan Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu gak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi pilpres yang akan datang Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya Pesta Demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik lancar adem ayem gembira rakyat tidak tertekan tidak deg-degan saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Lalu kemana sesungguhnya arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 Tim Liputan Kompas TV Saudara bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto ini resmi memilih putra sulung Presiden Jokowi Dodo Gibran Rekabu Mingraka sebagai calon wakil presiden yang mendampinginya di Pilpres 2024 selain status Gibran sebagai kader PDI Perjuangan muncul pula pertanyaan terkait arah dukungan Jokowi karena PDIP ini mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kita bahas pagi hari ini soal dukungan Jokowi ke kontestan Pilpres 2024 Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran bersama dengan sejumlah narasumber sudah ada ketua majelis pertimbangan dari Partai Persatuan Pembangunan ada Mas Romahur Muzi selamat pagi assalamualaikum Mas Romi selamat pagi assalamualaikum Mbak Adisti ada juga wakil ketua umum Partai Gerindra Mas Habibur Rahman selamat pagi assalamualaikum Mas Habib selamat pagi assalamualaikum Mas Romi Mbak Adisti dan juga ada pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia ada Mas Adi Prayitno selamat pagi assalamualaikum Mas Adi selamat pagi Adisti Adi Prayitno paling kondang nih ya ini menarik ya semakin hari semakin dinamis begitu ya politik apalagi besok Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju ini akan mendaftarkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini ke KPU betul ya rencananya jam 10 ini akan datang bersama dengan Gibran Pak Prabowo atau sendiri saja karena kan kemarin kalau dilihat pas pengumuman Pak Prabowo ini tidak ada Mas Gibran kemudian di Rapimnas semalam juga absen juga tidak hadir ini datang gak besok Mas Gibran tentu datang ya apa kan beliau yang akan mendaftar dan setahu saya juga nanti akan dikonfirmasi soal beberapa dokumen dan tentu ada juga beberapa dokumen yang akan diserahkan oleh beliau langsung jadi dapat dipastikan Mas Gibran akan hadir besok di KPU jam 10 oke berarti betul ya dipastikan besok Mas Gibran ini hadir bersama dengan Pak Prabowo nah kalau kemarin-kemarin kenapa nih Mas Gibran gak hadir saat Pak Prabowo mengumumkan Bacawa Pres kemudian di Rapimnas juga tidak hadir Mas Gibran alasannya apa? ya setelah saya ada beberapa alasan ya alasan pertama mungkin terkait apa kesibukan Mas Gibran sebagai wali kota Solo ya terutama ketika pertemuan para ketua umum partai politik di kediaman Pak Prabowo di Kata Negara nah kemudian acara kemarin Gerindra di apa namanya Dharma Bangsa itu adalah acara internal memang kami tidak mengundang satupun orang di luar Partai Gerindra kami apa namanya mendengarkan ya masukan dari struktur kami DPD-DPD yang membawa amanah dari DPC PAJ yang garanting soal dukungan mereka kepada Mas Gibran ini oke tapi memang agak berbeda nih dengan pasangan-pasangan sebelumnya loh Mas Habib kalau pasangan Anies Muhaimin ini hadir kompak kemudian Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga hadir ataukah memang ketidakhadiran Mas Gibran ini karena memang KTA-nya masih merah masih kader PDI Perjuangan jadi kita pertama walaupun kita berbicara soal politik tentu kita tidak boleh mengabaikan aspek legal formal aspek hukum karena kan sesuai dengan konstitusi ya seseorang itu dijadikan capres atau cawapres diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik ya kemudian di undang-undang partai politik juga diatur bahwa seseorang bisa maju dari partai politik manapun yang mengajukannya tidak harus tempat orang tersebut berasal atau dari mana dia berpolitik kita contoh misalnya Pak Jusuf Kalla ya dua kali 2004 2014 maju dari partai politik atau koalisi yang bukan tempatnya berasal jadi urusan hal ikhwal keanggotaan yang bersangkutan dengan partai politik asalnya adalah kemerdekaan yang bersangkutan sendiri tetapi soal pendaftaran soal regulasi KPU itu tidak ada keharusan dan tidak ada relevansi seseorang dengan keanggotaan orang tersebut di partai politik bahkan seseorang yang tidak berstatus anggota partai politik manapun bisa saja diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden misalnya Pak Anies Baswedan kemudian Pak Mahfud MD oke jadi menurut Mas Habib jadi tidak perlu dipersoalkan begitu ya dari mana kemudian dari partai politik mana kemudian dari capres dan juga baca wapres ya begitu ya Mas Habib ya ya kalau kita tumpuannya pada regulasi begitu dan etika kemudian moralitas tentu kan dasarnya juga regulasi ya jadi hal ihwal hubungan antara Mas Gibran dengan PDIP itu mutlak apa namanya domain kemerdekaan Mas Gibran dan PDIP kami tidak mengintervensi apa namanya urusan tersebut oke tapi sudah ada sebelum pengumuman ini sudah ada komunikasikah ke PDI Perjuangan atau cukup Gibran ya itu yang saya bilang ya Mas Gibran adalah subjek politik yang apa sudah matang sudah bisa mengambil keputusan sendiri ya sehingga urusannya yang beliau adalah dengan partai politiknya tidak ada kewenangan kami untuk mengintervensi ya baik dalam bentuk komunikasi atau apapun dengan PDI Perjuangan berarti belum ada komunikasi ya sejauh ini ya dengan PDI Perjuangan saya gak tahu ada atau tidak komunikasi tapi komunikasi sih secara umum baik sekali antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dan antara pimpinan kami Pak Teggerindra dengan pimpinan PDI Perjuangan apakah ada yang spesifik atau tidak saya gak tahu tapi kalau ditanyakan apakah harus ada komunikasi nah itu yang saya katakan kami tidak punya kewenangan untuk mengintervensi hubungan antara PDIP dengan anggotanya dan anggotanya dengan PDI Perjuangan oke Mas Romy tanggapan Anda kalau menurut Mas Habib tidak perlu dipersoalkan dari mana kemudian subyeknya baik itu Capres dan juga Bacawapres ini dari partai politik mana kalau dari Koalisi Indonesia Maju apakah ada pembahasan soal ini sorry dari Koalisi Ganjar Mas Romy ya pada dasarnya kami kan tidak tidak berhubungan secara langsung tentu dengan apa yang terjadi di Koalisi lain karena sebagai sebuah kontestasi adalah hak dari masing-masing partai politik yang ada di Koalisi tersebut untuk menentukan siapa berangkat dan dari partai mana apa yang disampaikan oleh Mas Habib sudah tepat bahwa memang tidak ada syarat keanggotaan apapun untuk seseorang itu diajukan sebagai pimpinan ya artinya pimpinan Republik ini jadi untuk menjadi Capres dan Cawapres itu tidak harus menjadi anggota partai politik dan tidak harus juga berangkat dari salah satu anggota partai Koalisi di Koalisi tersebut begitu namun tentu soal Mas Gibran ini karena memang beliau itu sebelumnya adalah anggota PDI Perjuangan ya monggo ditanyakan kepada rekan-rekan di PDI Perjuangan yang saya lihat kemarin statement dari para pengurus DPP PDI Perjuangan menyampaikan kalau hal ini sudah dibicarakan pada pertemuan Mas Gibran dan Mbak Hwang yang didampingi oleh Pak Arsyad Ketua TPN hari Jumat malam lalu selanjutnya tentu masing-masing partai politik memiliki mekanismenya tentang hal ini oke berarti kalau dari koalisi pendukung dan juga pengusung dari Ganjar dan juga Mahfud ini tidak ada persoalan ya kalau soal Gibran ini tidak ada potensi dipersoalkan duit Prabowo Gibran ini bukan soal keanggotaannya sebenarnya tetapi soal apa proses dimaham bagaimana Mas Romy Mas Romy terputus audionya terputus Mas Romy sayang sekali kita akan coba perbaiki kembali gimana Mas Romy oke sepertinya ada terkendala sinyal kita akan mencoba untuk memperbaiki dulu untuk audio dari Mas Romy saya ke Mas Adi Mas Adi dari perspektif Anda melihat ini seperti apa pengumuman Bacawa Pres Gibran ini tidak dihadiri oleh Gibran kemudian Rapimnas juga katanya internal tapi dipastikan besok akan hadir bersama dengan Pak Prabowo untuk mendaftarkan diri ke KPU Anda melihatnya seperti apa ya saya kira memang secara prinsip soal pengumuman Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto lebih kepada keputusan internal ketua umum partai pendukungnya waktu kemarin malam mungkin kalau tidak salah ketika ketua umum partai pendukungnya Prabowo itu berkumpul mengumumkan Gibran yang akhirnya dipilih sebagai pendamping memang Gibran tidak datang sepertinya itu hanya sebatas sosialisasi di internal ketua umum partai yang saya kira lihat ya tidak terlampau perlu misalnya kehadiran Mas Gibran sebagai pendamping Prabowo di 2024 tapi kan publik sebenarnya tidak terlampau memperhatikan itu publik itu menunggu misalnya kira-kira nanti besok ketika didaktarkan ke KPU apa kira-kira narasi besar yang akan disampaikan oleh Mas Wali Kota Gibran ini sebagai pendamping Prabowo di 2024 itu satu-satunya momen yang menurut saya paling banyak ditunggu sejak dikaitkan dengan duet dengan Prabowo Subianto atau ketika diumumkan sebagai pendamping Prabowo secara resmi di internal Koalisi Indonesia Maju tak satu pun misalnya statement politik yang disampaikan ke publik oleh Gibran sebagai orang yang relatif ikut bertanding di 2024 Pak Mahfud misalnya ketika dipilih sebagai pendampingnya Pak Ganjar bicara tentang bagaimana supremasi hukum law enforcement dan pemberantasan korupsi ataupun ketika Mohaimin dan Anies deklarasi mereka bicara tentang subtansi perubahan dan seterusnya dan seterusnya jadi besok selain daftar ke KPU tentu publik ingin mendengar apa kira-kira statement politik dari Mas Gibran yang memang paling banyak ditunggu kalau yang lain kan narasi besarnya pasti sudah bisa ditangkap ya ini yang saya kira momen yang paling banyak dinanti tentang apa saja kira-kira narasi dan diskursus politik yang pastinya sedang dilihat apa kira-kira portfolio dan positioning Mas Gibran sebagai sosok yang ikut bertanding di Pilpeh 2024 misalnya tidak hadir dalam pengumuman dan seterusnya dan seterusnya saya kira itu persoalan teknis sebenarnya tapi memang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan paslon-paslon lainnya begitu ya kemudian statement politik itulah yang kemudian ditunggu oleh publik dari Gibran Raka Buming Raka ketika pendaftaran KPUJK tadi yang disebutkan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud soal pendegakan hukum kemudian Anies Muhaymin ini soal perubahan begitu ya nah kalau kita melihat ini Pak Prabowo ini kan memilih Gibran jadi pasangannya tentu ada banyak beragam pertimbangan apakah otomatis dengan memasangkan atau mendapuk Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo ini akan otomatis Jokowi ini akan mendukung Prabowo Gibran ataukah memang kemudian tetap tegak lurus ke partai pendukung Ganjar Mahfud kalau dari analisa Anda Mas Adi ya tergantung bagaimana cara melihatnya tapi bagi saya kalau bicara tentang Jokowi hari ini ya pastinya akan total ya mendukung Gibran Raka Buming Raka untuk memenangkan pertarungan di 2024 karena apapun Mas Gibran dan Pak Jokowi ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya ini ada hubungan biologis yang saya kira memang tautan politiknya akan seiring dan bersama saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDP kalau tidak berbeda dengan PDP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bisa bertanding bersandingan dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDP nah siapa namanya Pak Ganjar Paranowo jadi bagi saya dalam konteks ini tak ada perdebatan lagi Pak Jokowi kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah di PDP lagi secara politik dan kepentingan ya karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samikna watok mendukung capres yang sudah diusung oleh PDP Ganjar Paranowo oleh karena itu dulu saya memang melihat bahwa Pak Jokowi itu akan tegak lurus dengan PDP dan ikut mengkampanyekan dan memenangkan Ganjar Paranowo di Pilpres itu sebelum Gibran dinyatikan secara deklaratif definitif berdampingan dengan Prabowo Subianto tetapi setelah berdampingan dengan Prabowo Subianto saya termasuk yang meyakini bahkan hak kul yakin bahwa Pak Jokowi pilihan politiknya pastinya ke Mas Gibran bukan kepada yang lain oke jadi kalau kata Mas Adi ya hak kul yakin pasti sebagai ayah akan mendukung anaknya gak mungkin enggak begitu ya Mas Romi gimana nih tanggapannya ya yang pertama kita tentu menghargai ya bahwa Pak Jokowi sampai hari ini masih tercatat sebagai anggota BDI Perjuangan dan tentunya saya tidak bisa dan tidak berani menyimpulkan kemana dukungan Pak Jokowi karena yang tampak dari statement beliau setelah kemarin upacara hari santri tanggal 22 di Surabaya beliau menyatakan dukung semua karena kita tentu berasumsi bahwa penjabat beliau itu benar meskipun ketika kita berbicara eksistensi atau kehadiran beliau atau simbol-simbol beliau itu tidak kemudian hadir di semua pasangan tentu dalam hal ini beliau posisinya bisa kita tebak akan lebih berat kepada putranya karena memang secara emosional pasti lebih terikat ketimbang pada partainya tetapi kalau kemudian rekan-rekan di BDI Perjuangan sampai hari ini kemudian juga masih seperti statement Mbak Puan tadi berjiwa negarawan dan seterusnya itu juga hal-hal yang sah saja Mbak Adisdi kita berhadapan dengan seorang politisi ulung Pak Jokowi saya kira salah satu politisi terulum setelah reformasi ini yang memang sangat menarik karena pada sisi yang lain kenapa Anda menyebutnya Jokowi politisi ulung sangat ulung karena coba bayangkan Mas Bobi menantu beliau itu sampai dengan beberapa hari yang lalu masih mengatakan wah saya dukung kakak saya dong nanti saya gak bisa pulang ke Solo tiba-tiba dua tiga hari yang lalu Mas Bobi mengatakan saya tetap loyal kepada partai saya BDI Perjuangan artinya Pak Jokowi itu betul-betul membagi bisa dikatakanlah sempurna tinggal Mas Kaisang aja ini bersama partainya akan ke siapa karena kan sudah datang ke Bapuan sudah datang ke Pak Prabowo meskipun di beberapa podcast beliau terlihat bahwa ada kaos Pak Prabowo di dalam pakaiannya tetapi secara resmi memang partainya belum melabuhkan sikap tinggal kita tunggu saya kira Mas Habib juga mungkin akan lebih tahu kalau memang akan ada dukungan secara pasti ke Pak Prabowo kita lihat tanda-tanda kehadiran Pak Jokowi istilah saya artinya dari sikap menantunya dari sikap putranya yang satu lagi ini kalau kemudian juga berbeda dengan Mas Gibran ini kan menunjukkan apa ya keulungan luar biasa dari seorang Pak Jokowi dan saya kira hari ini semua pengamat semua politisi betul-betul terkaget-kaget dengan sikap-sikap beliau oke koalisi pendukung dan juga pengusung Ganjar Mahfud ini tak khawatir kah kemudian suara dari grassroots-nya Jokowi ini akan beralih ke Gibran dan juga Prabowo kalau kita lihat dari respon netizen ya baik pada saat Mas Gibran diumumkan atau yang lebih lagi pada saat putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan hari Senin yang lalu sebenarnya gelombang penolakan dari netizen atau gelombang sentimen negatif itu bisa dikatakan 95% sampai dengan 99% karena ketika kemarin saya podcast di salah satu kanal pun rekan-rekan di podcaster itu menyatakan kami mencoba mencari pengamat atau pakar tata negara yang setuju dengan putusan MK itu tidak satu pun ada artinya bahwa memang reaksi negatif dari netizen itu luar biasa beberapa podcast saya di beberapa kanal juga saya selalu baca komen-komennya itu memang 90% negatif karena saya selalu katakan bahwa memang betul Pak Jokowi ini di dalam beberapa survei beberapa pekan lalu sampai dengan beberapa pekan lalu masih memiliki approval rating yang tinggi dan juga memiliki influencing power sampai dengan 15% dari pemilih tetapi dengan adanya gelombang putusan MK yang dinegatifisir oleh para netizen ini saya kok ragu bahwa 15% itu masih ada jangan-jangan itu sudah jatuh ke titik nadir entah berapa ini tentu yang bisa menjawab rekan-rekan lembaga survei karena saya tidak punya angka karenanya kami meyakini bahwa ketika seseorang katakanlah seorang selebgram sekalipun dia melakukan sesuatu yang di luar pola dia sebagai selebgram yang kemudian menjadikan dia banyak follower itu pun sudah diprotes orang jadi ketika kita hadir di ruang publik karena kita ini anak kandung transparansi di era media terhadap sikap-sikap kita nilai-nilai Jokowi itu sendiri akan menjadi patokan karena beberapa komentar misalnya wah Pak Jokowi sekarang tidak Jokowi lagi misalnya seperti itu itu juga tidak sedikit yang seperti itu sehingga kami meyakini bahwa Ganjar Mahfod akan tetap solid dan bahkan lebih banyak menuai dukungan dari respons netizen yang luar biasa itu oke tidak bisa dipungkiri kemudian banyak sekali narasi negatif ketika usai putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres dan juga cawapres 40 tahun atau yang pernah berpengalaman lalu bagaimana Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju meng-counter ini jangan sampai kemudian ini yang dikhawatirkan justru mengerus elektabilitas dari pasangan Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka jangan dijawab dulu Mas Habib kita akan jeda dulu sejenak tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi Saudara kita masih membahas dialog kemana arah dukungan Presiden Joko Widodo setelah Sang Putra Sulung yakni Gibran Raka Buming Raka ini resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024 saya langsung bertanya ke Mas Habib Mas Habib ini kita juga kan tidak bisa menutup matab setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi ini banyak sekali narasi-narasi negatif mulai dari politik dinasti kemudian ada konflik kepentingan di situ bagaimana kemudian Koalisi Indonesia Maju meng-counter narasi-narasi negatif ini oke yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kita sebaliknya juga tidak bisa menutup mata dan hati kita terhadap fakta-fakta lain yang berseberangan dari yang disampaikan tadi misalnya ribuan orang yang langsung bersujud syukur di depan gedung MK ya ketika putusan tersebut diucapkan lalu puluhan titik di seluruh Indonesia orang yang menyatakan terima kasihnya kepada Mahkamah Konstitusi atas putusan tersebut ya nah jadi ini dua-duanya kita cermati dan kita lihat nah kami sudah memetakkan sebetulnya ya soal isu negatif ini yang pertama ya tentu disampaikan oleh intelektual kritis yang memang selalu menyampaikan kritikannya terhadap semua produk yang dianggap dari kekuasaan kita ingat dulu waktu kami apa namanya menggodo KUHP beratus pasal beratus apa namanya berbagai prinsip-prinsip pembaharuan dalam KUHP bagus ya yang baik ya tetapi memang ada juga yang dipersoalkan satu dua pasal dipersoalkan itu kita terima dan kita akomodir sebisa mungkin nah ini intelektual kritis yang kedua memang hal yang wajar juga ketika misalnya ada kompetitor baik dalam konteks luas maupun sempit yang mempersoalkan namanya kan kompetitor apapun persoalan pasti kan akan dijadikan peluru yang paling penting apa semangatnya sama-sama baik sebetulnya adalah intelektual kritis dan kompetitor menginginkan pemilu ini ya bersih dari yang namanya abuse of power nah itu yang perlu digarisbawahi nah tiga tiga isu detail misalnya ya yang dipercoalkan mereka pertama soal open legal policy nah ini kan sudah berulang kali ditegaskan dan dibantah oleh MK sendiri baik saat putusan ini dalam putusan terkait maupun putusan-putusan sebelumnya sudah banyak sekali putusan MK yang menguji open legal policy sepanjang dianggap ya terjadi memungkinkan terjadinya intolerable injustice lalu ada persoalan rasionalitas yang kedua soal conflict of interest ini juga sudah dibantah sendiri ya oleh hakim konstitusi saldi isra misalnya ketika dia mengadili perkara terkait undang-undang MK yang menguntungkan dirinya secara personal bahwa memang MK itu adalah menguji undang-undang yang sifatnya ergo omnes artinya berlaku untuk semua nah kalau untuk berlaku untuk semua maka hilanglah sudah persoalan apa namanya conflict of interest yang ketiga isu ketiga yang didengungkan adalah dinasti nah dinasti ini apa namanya sudah banyak sekali kajian ya bahkan di Amerika di Singapura tidak ada relevan ya ketika dianggap terjadi di rejim yang demokratis karena jabatan yang dipersoalkan adalah jabatan yang dipilih kita ingat di Amerika ada bapak bus ada anak bus ya ada Canada Cran kemudian di Singapura ada apa namanya Bijili anaknya Li Kuang Yu ya banyak sekali contoh-contoh yang memang sebetulnya mirip tadi tadi yang dituduh sebagai politik dinasti faktanya tidak ada masalah begitu juga ketika misalnya Pak Gibran maju sebagai wali kota Solo nah intinya kami terus petakan dan siap dengan berbagai argumentasinya kami melihat ya besarnya masyarakat yang mendukung putusan MK karena mereka lebih melihat substansinya ya itu yang pertama mereka menginginkan keberlanjutan rekonsiliasi jadi rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Jokowi itu kan epic sekali artinya benar-benar dramatis yang tadinya berseberangan ya sama-sama punya pasukan hampir 50% dari rakyat Indonesia bisa berrekonsiliasi dan akhirnya menjadikan satu karya yang bagus bagi bangsa dan negara ini yang kedua mereka juga trauma dengan politik perpecahan yang antagonis ya jadi pemilu ini mereka takut tahun pemilu jangan sampai terjadi perpecahan yang antagonis yang ketiga yang disyukuri oleh publik kebanyakan adalah secara prinsip bisa majunya anak muda terwakili sebagai subjek dalam kontestasi yang sangat bergensi ini yaitu Bill Price nah itu sekarang yang terus berkembangan kita melihat dari beberapa lembaga survei yang sangat terpercaya artinya ya tidak ada damage yang signifikan terhadap elektabilitas Pak Prabowo setelah putusan mahkamah konstitusi ini oke kalau ya ada beragam strategi yang tentu saja sudah disiapkan oleh Koalisi Indonesia maju kemudian untuk meng-counter narasi-narasi mulai dari politik dinasti kemudian konflik kepentingan nah kalau Mas Adi melihatnya bagaimana ini kan bisa dikatakan apa ya untuk mengumumkan baca wapresnya Pak Prabowo adalah Mas Gibran saja ada dua sisi mata uang bisa dikatakan satu keuntungan tadi yang dikatakan Mas Adi otomatis lah tidak ada ayah yang tidak mendukung anaknya tapi di sisi lain apakah kemudian keputusan ini juga dikhawatirkan bisa apa ya menggerus elektabilitas dari Pak Prabowo ataupun Gibran Raka Bumingra Anda melihatnya seperti apa Mas Adi ya kalau saya sih menyatakan ini sebagai satu perjudian yang tidak mudah karena harus diakui dibandingkan nama-nama yang lain Gibran itu kan popularitas dan elektabilitasnya tidak terlampau mentereng misalnya jika dibandingkan dengan Erick Tohir Noh ya kemudian misalnya Bu Ofiva dan seterusnya dan seterusnya termasuk Pak Ridwan Kamil kenapa saya bilang begitu karena memang Gibran itu kan terkonfirmasi sebagai sosok yang ingin maju di 2024 ini kan di last minus jadi kalau disurvey-survey ketika orang bicara tentang popularitas dan elektabilitasnya Mas Gibran tentu masih di bawah nama-nama besar yang saya sebutkan tadi Mbak oleh karena itu kalau saya membaca dari jauh ya satu-satunya yang bisa kita lihat soal basis kekuatan politik dari Gibran itu kan dua hal yang diasumsikan yang dipersipsikan dan diyakini sebagai daya tambah terhadap Prabu Subianto di 2004 satu-satunya yang tentu ya tentu adalah Solo karena apapun Gibran adalah wali kota Solo yang dinilai oleh publik memiliki basis kekuatan politik dan penetrasi yang pastinya diandalkan yang kedua tentu ada harapan bahwa pemilih Jokowi itu otomatik akan hijrah dan migrasi mendukung Gibran akabu-migraka dua variable ini yang sepertinya sedang diandalkan betul oleh teman-teman pendukung Prabu Subianto dan Gibran untuk memenangkan pertarungan di 2024 tapi saya selalu menyatakan bahwa dalam berbagai kesempatan bahwa elektabilitas itu tidak bisa diwariskan bahwa approval rating tingkat kekuasan publik yang cukup luar biasa terhadap Jokowi memang tidak ada yang bisa membantah tapi problemnya adalah apakah tingkat kekuasan itu bisa otomatik 100% misalnya diterjemahkan sebagai bagian dari keuntungan dan faedah elektoral kepada Gibran tentu perlu diuji di lapangan karena sampai saat ini misalnya denyut nadi kekuatan politik di antara masing-masing poros ini kan semakin menggeliat dulu mungkin Jokowi menang di Jawa Tengah karena Jawa Tengah itu dianggap banteng jadi siapapun yang maju dari PDIP relatifly akan memenangkan pertarungan dulu misalnya di Jawa Timur itu Pak Jokowi menang dalam dua kali pilpres karena kuat di Jawa Timur penetrasi politiknya salah satunya karena ada PKB dan Nahdlatul Ulama kita tahu bahwa PKB dan Nahdlatul Ulama saat ini relatifly gitu ya punya pilihan politik yang agak beda karena bergabung dengan Koalisi Amin dan seterusnya dan seterusnya oleh karena itu asumsi-asumsi dasar yang kemudian dua kekuatan politik Mas Gibran itu nanti ya sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik dan uji lapangan Pak kalau kita simplifikasi misalnya bahwa orang Solo otomatifly akan memenangkan Gibran belum tentu juga karena Solo dulu disebut sebagai kandangnya banteng misalnya begitu pun di Jawa Tengah disebut sebagai kandangnya banteng bukan kandang ataupun kandang yang lain nah ini saya kira memang kerja politik turun ke bawah meyakinkan masyarakat adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa pemilih itu akan memenangkan pertarungan saya kira disitu konteksnya oke kalau berbicara soal tadi Anda melihat Jawa Tengah ceruk Jawa Tengah yang kemudian kita tahu itu merupakan kandang banteng apakah kemudian ini juga merupakan strategi dari Prabowo Subianto mengusung atau memilih Gibran Raka Buming Raka ini untuk memecah suara Jawa Tengah ini saya tidak tahu persis apa argumen Mas Gibran itu dipilih sebagai pendampingnya Prabowo tapi yang jelas Prabowo Subianto dan pendukungnya paham betul apa yang kemudian membuat kekalahan dua kali pilpres 2014 dan 2019 kan kekalahannya di dua teritori yang cukup signifikan Jawa Timur dan Jawa Tengah dan di kalangan agilin salah satu jawaban misalnya untuk memangkas kekurangan dan kekalahan di Jawa Tengah ya tentu dengan cara memilih figur yang punya penetrasi siapa Gibran Gibran saya kira bukan hanya soal Wali Kota Solo tapi di belakangnya ada Pak Jokowi makanya saya bilang ini tinggal kuat-kuatan nanti apakah Jawa Tengah yang dianggap sebagai kandangnya banteng sampai hari ini itu akan kalah dengan figurnya Pak Jokowi yang terpersonalisasi dalam beberapa kali pilpres kuat di sana kan orang tinggal bertanya sebenarnya siapa yang membuat kuat di Jawa Tengah apakah partai apakah karena sosok Pak Jokowi kan begitu begitu pun di Jawa Timur apakah karena mesin partai ataukah memang sosok Jokowi yang diterima oleh publik dua hal ini yang saya kira memang perlu di uji saya belum ada datanya karena belum melakukan survei tapi kan asumsi-asumsi umum bahwa kemenangan pilpres itu tidak terlepas dari banyak variable figur itu penting visi-misi penting kerja politik penting dan yang paling penting juga adalah bagaimana soal konsolidasi dan kemenangan itu yang melibatkan banyak komponen visi-misi turun kebawah dan seterusnya dan seterusnya adalah ornamen-ornamen yang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan saya perlu mengatakan bahwa tinggal waktu dan kerja politik yang akan kemudian membuktikan segala-galanya oke tinggal waktu dan juga kerja politik tapi kalau menurut analisa Anda dengan pengusungan Gibran apakah kemudian kandang banteng di Jawa Tengah ini akan tergerus saya tidak bisa berspekulasi ya Mbak Adisti karena kalau kita bicara tentang basis konstituen jateng itu siapapun dari PDIP pastinya kuat orang nyebut kalau sudah PDIP berpatwa orang-orang yang tidak terlampau populer misalnya misalnya menang dan itu yang terjadi pada Pak Ganjar Parno waktu jadi calon gubernur pertama kali melawan petahana Pak Bibit Waliluyo kalau tidak keliru Ganjar sebagai pendatang popularitas dan elektabilitasnya di bawah rata-rata tapi ada dugaan karena mesin politik PDIP cukup kuat saat itu Ganjar yang awalnya tidak kompetitif under estimate bahkan tapi memenangkan pertarungan secara politik itu tidak bisa dibantah oleh karena itu ini kan di 2024 ada dua kekuatan besar PDIP secara kepartaian karena dianggap sebagai basis gitu ya parti ID-nya kuat disitu bagi PDIP dan pada setting bersamaan Pak Jokowi itu kan dianggap approval ratingnya tinggi tingkat kepuasan publiknya di Jawa Tengah itu termasuk yang tinggi termasuk di Jawa Timur oleh karena itu diantara basis kekuatan kepartaian PDIP dengan figur Jokowi yang kuat itu akan dipertaruhkan di 2024 ini yang saya kira kita tinggal tunggu waktu lebih kuat mana sih sebenarnya atau jangan-jangan ini akan melipat gandakan semangat teman-teman PDIP karena mengingat bagi mereka tak ada lagi yang bisa diharapkan selain memang tegak lurus memenangkan apa yang sudah diputuskan oleh partai bahwa ganjarlah yang harus dimenangkan apapun yang terjadi mau Pak Jokowi ke Gibran atau berdiri di semua kaki sepertinya PDIP ini ya sudah berhitung betul bagaimana mengalkulasi dan kekuatan politik mereka tapi kalau kita lihat secara jujur tentu PDIP layak khawatir dan layak was-was karena adanya Gibran dan Pak Jokowi tentu saja menjadi variable penting yang menjadi dalam tanda kutip yang bisa mengurangi daya kekuatan politik mereka oleh karena itu ini yang saya kira kekuatan partai atau kekuatan figur yang akan justru diterima di Jawa Tengah di 2024 khususnya termasuk di Jawa Timur karena kita tahu Jokowi itu kuat di Jawa Timur oke kita akan lihat bagaimana apakah memang betul mesin partai politika yang kemudian bekerja ataukah memang soal ketokohan itulah yang kemudian masih jadi pertanyaan begitu ya Mas Adi ya Mas Habib Anda melihatnya bagaimana apakah memang ini strategi yang dipakai oleh Kualisi Indonesia Maju kemudian mendapuk Gibran Raka Buming Raka ini untuk memang memecah suara Jawa Tengah ya saya tidak pernah ikut membahas sampai detail itu tapi yang disampaikan oleh pimpinan kami bahwa memang saat ini posisi partai Gerindra posisi Pak Prabowo adalah bagaimana kami ini menjadi jalan tengah ya politik jalan tengah politik merangkul jadi ini merupakan real keberlanjutan dari rekonsiliasi 2019 antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang telah menghasilkan kerja hebat untuk negeri ini ya dan penolakan kami terhadap apa yang disebut potensi politik polarisasi nah itu yang alasan terbesar pemilihan Mas Gibran kemudian ini berjumpa juga dengan banyaknya aspirasi masyarakat soal sosok pemimpin muda kita gak tahu ternyata di ini di 2024 ini menjelang pemimpinan 2024 ini desakan bagaimana kaum muda lebih dilibatkan lebih diberi tempat itu jauh lebih besar dibanding tahun 2019 atau menjelang tahun 2019 ya ini besar sekali sampai dimanapun kami selalu begitu saya ke tempat ke beberapa kota ya beberapa bulan terakhir selalu hal tersebut yang banyak disampaikan oleh anak-anak muda nah ini yang akhirnya bermuara pada dipilihnya Mas Gibran Rekabuming menjadi jawabersinya Pak Prabowo oke kita akan lihat nanti betulkah kemudian suara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini bakal terpecah Mas Romy kalau kata Mas Adi patut dikhawatirkan begitu ketika nama Gibran Raka Buming Raka ini mendampingi Prabowo Subianto khususnya untuk lumbung suara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur walaupun kita tahu memang ganjar unggul di Jawa Tengah apalagi juga pasangannya Pak Mahfud begitu punya pengaruh kuat juga di Jawa Timur Anda melihatnya seperti apa ataukah betul ketokohan atau mesin partai politik Belpres itu pada dasarnya ketokohan karena kalau kita berbicara mesin partai politik sesungguhnya perolehan Pak Jokowi dalam suaranya di tahun 2019 kemarin itu kan di bawah jumlah partai politik pengusungnya begitu pun sebaliknya ketika 2014 perolehan Pak Jokowi itu melampaui partai-partai pengusungnya jadi dari dua kali pemilu yang dialami Pak Jokowi itu saja kita sudah bisa baca memang pilpres ini soal figur jadi figur Capres dan figur Cawapres belum ada satu kesimpulan kuantitatif tentang berapa kontribusi Cawapres tapi pastinya itu soal Capres nah kita tahu persis bahwa Mas Ganjar ini di banyak survei sudah sangat unggul di Jawa Tengah sudah unggul di Jawa Timur memang kita masih melihat ada ketertinggalan di Jawa Barat yang tentu nanti akan menjadi bahan konsentrasi kita tersendiri tetapi akan halnya Jawa Timur tadi saya sampaikan bahas Ganjar sudah unggul lebih-lebih ditambahi dengan Pak Mahfud yang memang seorang yang berasal dari Madura dari Jawa Timur sehingga memang ini akan memiliki sentuhan tambahan tersendiri yang kedua figur Pak Mahfud juga dikenal figur yang bersih tegas punya integritas relatif tanpa cacat dan celah selama 23 tahun beliau menjadi pejabat publik jadi masa edarnya itu menunjukkan bahwa memang meskipun Pak Mahfud pernah mengatakan kekuasaan itu menggoda malaikat saja kalau masuk bisa menjadi iblis tapi sampai hari ini kita tahu persis Pak Mahfud mampu menjaga godaan itu mampu menjaga integritasnya sehingga ini juga merupakan hal yang istilah Pak Mahfud 50% masalah bangsa ini selesai kalau masalah hukum ini law enforcementnya betul-betul sesuai dengan yang sudah dituliskan sehingga kami tidak memiliki kekhawatiran sama sekali dengan adanya sosok Mas Gibran yang juga berasal dari Jawa Tengah karena Mas Ganjar sudah membuktikan seperti yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno tadi bahwa di Pilgub ketika beliau menantang incumbent atau petahana Mas Ganjar yang tadinya itu underdog secara survei ternyata dengan mesin yang dimiliki partenya mampu untuk mengalahkan petahana yang pada waktu itu kita tahu persis didukung oleh penguasa di tingkat nasional jadi sekali lagi Pilpres bahkan Pilgub untuk beberapa hal itu betul-betul soal figur oke tapi kan kita oke lah kalau sosok Gibran tapi kan orang yang ada di belakang dari Gibran ini kan tidak bisa dipungkiri pasti ada sosok dari Presiden Jokowi tak khawatirkah itu? itulah kenapa kemarin saya juga menyampaikan ke banyak media bahwa kita perlu cermati secara seksama untuk tidak terjadinya abuse of power karena apapun kita tahu persis di hari H pemilu nanti sudah akan ada 271 daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yang kepala daerahnya itu diperjabatkan dan SK nya kan berasal dari Presiden Jokowi Dodo apakah itu yang ditandatangani oleh Mendagri karena itu Bupati Wali Kota atau yang ditandatangani langsung oleh Presiden karena itu adalah Gubernur nah ini juga harus kita jaga agar mereka tetap bersikap imparsial begitu pun penyelenggara pemilu begitu pun aparat penegak hukum ini harus kita sama-sama kawal sama-sama kita jaga agar tidak ada potensi yang dikhawatirkan bukan oleh kami tetapi oleh banyak pengamat politik oleh banyak pakar kemungkinan abuse of power itu ada nah ini kita sama-sama jaga dan saya kira Pak Jokowi dalam posisi sebagai negarawan yang tahu persis batas-batas dimana beliau bisa menggunakan kewenangan untuk menjaga kondusivitas pemilu 2024 oke itu artinya oke itu artinya kemudian Ganjar Mahfud ini siap bertarung tanpa bayang-bayang dari dukungan Pak Presiden Jokowi ya begitu ya Mas Romi betul oke baik terima kasih Roma Hormuzi dari Partai Persatuan Pembangunan dan juga ada Mas Habibur Rahman dari Partai Gerindra telah bergabung bersama kami kami tunggu Mas Habib kedatangan dari Mas Gibran dan juga Pak Rambo besok di KPU jam 10 kita tunggu juga bagaimana statement politik dan juga Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami terima kasih untuk perspektifnya selamat pagi Bapak-Bapak sehat selalu